Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Misran. Selamat sore Pak Eri. Terima kasih banyak atas waktu Bapak sudah berkenan bincang-bincang bersama kami dalam program Bincang Bisnis, channel Youtube Langgam ID. Bahwa COVID-19 memberikan dampak terhadap banyak sektor di Sumatera Barat. Termasuk di industri jasa keuangan saya kira. Karena banyak nyala sabah, banyak pelaku usaha yang tidak bisa apa namanya membayarkan cicilan kreditnya sehingga mengganggu industri keuangan. Saya ingin bertanya lebih lanjut kepada Pak Misran, Kepala Oto Keuangan Perwakilan Sumatera Barat. Sejak COVID-19 berlangsung nih Pak, dari Maret sampai sekarang, sejauh ini gimana Pak dampaknya terhadap sektor industri jasa keuangan di Sumatera Barat? Baik, terima kasih Pak Eri. Sebelum saya langsung menjawab bagaimana dampak COVID-19 terhadap kinerja perkreditan ya, perbankan di Sumatera Barat. Mungkin dapat saya sampaikan bahwa sejak pertengahan Maret 2020 ini, tahun ini, sejak mulai merebaknya COVID-19, termasuk di Sumatera Barat, itu OJK sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk salah satunya yang paling awal sekali dikeluarkan kebijakannya adalah POJK nomor 11, tentang stimulus perekonomian sebagai dampak dari COVID-19 ini, kontrasiklikal terhadap dampak COVID-19. Itu untuk perbankan. Dan kemudian di bulan April dikeluarkan lagi kebijakan POJK nomor 14, terkait dengan stimulus perekonomian juga, namun untuk POJK nomor 14 itu lebih khusus ke industri keuangan non-bank, termasuk di dalamnya perusahaan leasing. Nah, kedua kebijakan ini pada intinya adalah ingin mendorong ya, atau minimal bisa membuat pelaku-pelaku usaha itu bisa bertahan dari dampak COVID-19 ini. Kalau di POJK 11 itu diatur mengenai, ada dua hal yang diatur di situ, yang pertama terkait dengan pengetapan kualitas kredit berdasarkan satu tilar, dan yang kedua terkait dengan restrukturisasi kredit, kepada debitur-debitur perbankan. Nah, sama halnya dengan hal tersebut di POJK 14 juga mengatur mengenai restrukturisasi kepada nasabah-nasabah perusahaan leasing ya, perusahaan leasing yang terdampak COVID-19 ini. Kami di Sumatera Bandar dengan POJK itu sudah melakukan pertemuan dengan perbankan, juga dengan perusahaan leasing, untuk meminta mereka secara proaktif, mendata debitur-debitur yang terdampak COVID-19 ini. Dan memberikan penjelasan kepada nasabah-nasabahnya untuk memanfaatkan POJK tersebut, agar bisa membantu para debitur dan para nasabahnya, dan juga bagi perbankan dan perusahaan leasing juga akan sangat membantu cash flow mereka sehingga tidak terdampak liquiditasnya. Nah, kedua hal ini sudah kami sampaikan kepada perbankan di Sumatera Barat dan perusahaan leasing, agar secara, ya, memberikan penjelasan kepada nasabahnya. Nah, ini sudah dilakukan oleh perbankan dan perusahaan leasing, dan hingga saat ini, sampai dengan posisi MEI, dengan adanya kebijakan stimulus perekonomian tersebut di Sumatera Barat, kinerja perbankan, kinerja perusahaan leasing di Sumatera Barat masih dapat terjaga, Pak. Masih dapat terjaga. Baik itu kualitas kredit atau kualitas pembiayaan termasuk juga perusahaan leasing, dan sebesar pelaku-pelaku usaha UMKM terutama di Sumatera Barat sudah mendapatkan persetujuan untuk dilakukan restrukturisasi ini. Jadi, dampaknya sangat positif ini, Pak Eri, bagi pelaku-pelaku usaha di Sumatera Barat yang melakukan peminjaman ke perbankan dan perusahaan leasing. Itu secara umum dapat kami sampaikan bahwa sejak diberlakukannya TOJK 11 dan PNJK 14 itu sangat memberikan dampak yang positif bagi pelaku-pelaku usaha dan juga perbankan dan perusahaan leasing juga masih terjaga rasio-rasio atau masih terjaga kinerja kredit dan kinerja pembiayaan dari mereka. Begitu, Pak Eri. Iya, Pak. Kalau kita lihat data OJK sampai 22 Juni, kalau saya tidak salah, itu secara 4 ribu lebih ya, Pak, nasabah kita yang terdampak COVID-19, nasabah perbankan maupun multi finance. Dengan total pelakon kreditnya mencapai 15 triliun. Ini, sejauh ini terhadap lembaga jasa keuangannya, apa nih, Pak, pengaruhnya, Pak? Apakah ini akan berakibat terhadap meningkatnya NPL nanti? Atau bagaimana, Pak? Ya, baik, Pak Eri. Sesuai dengan data yang kita punya sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, memang benar apa yang Pak Eri sampaikan, ada 304.052 rekening yang terdampak dengan total outstandingnya sebesar 15 triliun 355 miliar rupiah. Dan yang mengajukan restru dari total yang terdampak tersebut sebanyak 253.221 rekening. Dengan total outstandingnya, 11 triliun 130 miliar. Nah, jadi artinya tidak semua yang terdampak itu yang sudah mengajukan restru ke perusahaan industri keuangan. Nah, dari total yang sudah mengajukan restru tersebut, yang sudah disetujui adalah sebanyak 172.875 rekening dengan total outstandingnya dengan total outstandingnya 9 triliun 555 miliar rupiah. Gitu, jadi sudah kalau kita total itu lebih kurang kalau berdasarkan rekening itu sudah 68,27% dan kalau kita lihat dari total outstanding itu sudah sebesar 85,85% yang sudah disetujui. Jadi, kalau dilihat dari presentasinya, ini sudah relatif sudah cukup banyak ya yang sudah disetujui. Dan ini dampaknya kepada kualitas kredit perbankan atau kualitas kredit perusahaan leasing, ini memang kalau kita lihat datanya sampai dengan posisi Mei 2020 itu total NPL total bank umum ya, bank umum itu 2,61% NPL-nya. Jadi, masih jauh di bawah 5%, sesuai dengan benchmark NPL yang maksimum gitu ya. Ini 2,61% jadi masih sangat terjaga kualitas kreditnya. Itu Pak, dampaknya untuk total bank umum yang ada di Sumatera Barat. Kalau laporan industri ini ke COJ perdampak ini, Pak, apakah UMKM atau justru kredit-kredit konsumtif ini, Pak? Sebagian besar UMKM, Pak. UMKM, ya, Pak. Sebagian besar yang yang menjalankan, mendapatkan atau mengajukan restru ini adalah UMKM. Dan sebagian besar yang disetujui juga adalah UMKM. Ya, ya. Karena UMKM ini memang jantungnya ekonomi kita ini, Pak. Kalau mereka terpuruk, dampaknya kemana-mana, ya, Pak. Betul. Dan memang yang paling merasakan dampaknya itu adalah pelaku UMKM, Pak. Ya, betul, Pak. Kalau satu lagi, nih, Pak, soal kredit, kalau kita lihat juga datanya untuk kredit modal kerja, ini sampai periode Mei, itu tumbuhnya malah tumbuhnya negatif, ya, Pak. Negatif 0,82 persen, ya, Pak, data OJK. Dan MPL-nya sudah mencapai 4,28 persen. Artinya, ini kredit yang untuk modal kerja ini untuk UMKM, ya, Pak? Betul, Pak. Kredit modal kerja itu sebagian besar adalah pelaku-pelaku usaha UMKM. Tetapi, kalau kita lihat secara total, dari seluruh total kredit, termasuk di dalamnya adalah UMKM, ini masih relatif, masih tergiaga, Pak. Tadi saya sampaikan 2,61 persen NPL-nya. Iya, iya. Nah, sumber sendiri, Pak, jumlah UMKM itu mencapai 560-an, 60 ribu jumlah UMKM, dan sekitar 4 persennya terdampak nasibat COVID-19 ini. Karena sebagian besar, kan, UMKM kita adalah usaha pro dan kecil. Setiap, Pak, yang bisa diberikan ke UMKM, dan mestinya pemerintah daerah juga seperti apa ini, agar UMKM kita ini segera menggeliat lagi. Iya, stimulus selanjutnya dari POJK terkait dengan UMKM, terutama untuk pelaku-pelaku usaha mikro kecil gitu ya, Pak Eri. Bahwa sudah dikeluarkan subsidi bunga, subsidi bunga kepada pelaku-pelaku UMKM. Jadi, subsidi bunga ini adalah kebijakan dari pemerintah, Pak. Iya. Dari pemerintah, pemerintah yang punya dana, dan pemerintah yang punya kebijakan, diberikan bantuan subsidi bunga kepada pelaku UMKM. Nah, dalam hal ini OJK bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, ada surat keputusan bersamanya antara OJK dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi terkait dengan subsidi bunga ini. Jadi, dalam hal ini OJK itu memberikan data dan informasi terkait dengan debitur-debitur UMKM-nya di perbankan. dan ini kami di Sumatera Barat sudah meminta data tersebut kepada industri perbankan baik kepada BPD maupun kepada BPR dan BPRS. Ini semuanya sudah kita sampaikan data-data debiturnya ke Kementerian Keuangan. Nah, kriteria-kriteria tertentu tentu untuk siapa saja yang berhak menerima subsidi bunga ini. Dan ini semuanya sudah diatur di dalam kebijakan yang dituangkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 65 tahun 2020. Selain itu kriteria kalau bisa saya lanjutkan sekalian Pak Eri. kriteria penerimanya itu adalah bagi debitur UMKM yang mempunyai atau bagi debit kreditnya sampai dengan 29 Februari 2019 dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus. Jadi kolektibilitas satu dan kolektibilitas dua. Kemudian tidak termasuk dalam daftar hitam nasional. Kemudian mempunyai NPWP. Kemudian target penerimanya juga ini maksimum yang mempunyai kebijakan atau sampai dengan 10 miliar. Jadi 10 miliar ke bawah yalah yang mendapatkan subsidi bunga ini. Ini sebetulnya kebijakannya diatur oleh Kementerian Keuangan. Tetapi kan di sini kita berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan penyediaan data dan informasinya Pak Eri. Artinya Pak debitur yang mengajukan restruct tadi itu enggak semuanya dapat ini subsidi kredit subsidi bunga maksud saya. Ya tentunya ada harus memenuhi kriteria tadi Pak. Kriteria tadi yang dilakukan nanti dilakukan validasi diperoleh data-data yang layak untuk mendapatkan maka nanti Kementerian Keuangan yang akan mengucurkan subsidi bunga tersebut kepada debitur melalui banknya masing-masing. Ya betul Pak. Kalau laporan ke OJK ini Pak debitur yang mengajukan restruct dan sudah disetujui tadi rata-rata keringanannya berupa apa ini Pak dari industri jasa keuangan? Dari restructurisasi kredit itu yang paling banyak adalah berupa penundaan pembayaran pokok dan atau bunga Pak. Ya. Ini kan POJK nomor 11 ini berlakunya setahun Pak sampai dengan Maret 2021. Jadi keringanan tersebut dapat diberikan selama periode waktu tersebut. Nah penundaannya itu sendiri bisa bervariasi antar masing-masing bank tentunya tidak sama semua. Ada yang memberikan penundaan 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, maksimum 1 tahun penundaannya. Kalau di kita apa paling banyak Pak di sumbar? Sampai berapa lama? Di kita paling banyak itu yang penundaan Pak. Penundaan ya Pak? Penundaan pembayaran. Iya, iya. Pak, dengan kondisi seperti ini Pak, artinya kinerja industri keuangan juga akan sulit ini, tapi mudah-mudahan tetap, masih tetap di koridornya gitu. Apakah sudah ada yang mengajukan perubahan rencana bisnis ini Pak ke POJK? Kalau untuk perubahan rencana bisnis, ini kan ada satu kali kesempatan Pak untuk mengajukan revisi atau perubahan dana bisnis. Itu dilakukan di priode, di akhir priode semester 1. Jadi nanti di bulan Juni, posisi Juni mereka bisa melakukan revisi. tapi sejauh ini dari industri BPR di kita di Sumatera Barat maupun dari Bank Negeri sampai dengan saat ini mereka belum ada yang mengajukan untuk perubahan rencana bisnis. Kalau kinerja Pak, bisa diperkirakan Pak kinerja perbankan di Sumatera nanti kira-kira masih bisa tumbuh sesuai target 7% ya Pak kalau nggak salah targetnya tahun ini? Kalau untuk target kredit di Sumatera Barat ini terakhir memang ada revisi Pak. Ada revisi. Tentunya kita di awal atau di akhir tahun 2019 sudah menetapkan target lebih kurang 11-12% awalnya. 11-12% itu kan di akhir tahun 2019 kan di Maret 2020 ini muncullah COVID-19 ini. Sehingga mau tidak mau ini mempengaruhi kinerja perkreditan dan sangat dipahami kredit tersebut target kredit target pertumbuhan 11 dan 12% terkini dalam kondisi COVID-19 ini sulit untuk disapai. oleh karena itu OJK sudah melonggarkan target kredit kepada perbankan tidak lagi antara 11-12% tetapi bisa diturunkan menjadi 5 plus minus 1 5 plus minus 1% jadi ini kita masih mengharapkan kepada kepada bank di Sumatera Barat untuk bisa menyesuaikan paling tidak bisa di kisaran 5 plus minus 1 karena memang cukup berat juga bagi perbankan untuk bisa ekspansi ya ekstansi kredit dalam kondisi yang sangat sulit sekarang ini kalau sedikit lagi Pak pemerintah daerah ini kita lihat Pemprov Sumbar ini sudah mulai membuka sektor pariwisata ini agar ekonomi tetap nah peluang sektor pariwisata ini masih memungkinkan tidak Pak untuk ekspansi kredit ke sektor itu yang di awal tahun memang babak belur sekali bagaimana potensinya kira-kira Pak kalau untuk sektor para wisata untuk wisatawan lokal memang kita harapkan masih ada ada pertumbuhan ya untuk wisatawan lokal tapi kalau untuk wisatawan yang non-lokal ini rasanya cukup berat ya karena dalam kondisi pandemi COVID-19 ini orang masih berhitung ini Pak untuk melakukan perjalanan terutama kalau naik pesawat ya ini banyak kendala-kendalanya sehingga sulit kalau kita mengharapkan adanya kunjungan dari wisatawan yang non-lokal karena itu yang bisa diharapkan dari pertumbuhan pariwisata di Sumatera Barat adalah tumbuhnya wisatawan lokal yang paling bisa diharapkan karena memang sektor pariwisata ini banyak sekali turunan dampaknya ya apakah itu di transportasinya di perhotelannya di kulinernya ini semuanya sangat terdampak jadi kalau kita menargetkan untuk dapat tumbuh wisatawan yang dari luar lokal itu rasanya kok sulit tetapi kita masih optimis lah untuk wisatawan lokal bisa paling tidak bisa naik nah ini seiring juga dengan longgarnya persyaratan penerbangan kita berharap usaha wisatawan wisatawan lokal itu bisa bisa juga naik benar Pak Pak terkait tadi Pak restruktur kredit itu debitur sampai kapan Pak boleh mengajukan ini restro itu sampai dengan 31 Maret 2021 Pak jadi masih cukup panjang lah waktu untuk mengajukan restro keperbankan kalau memang betul-betul terdampak masih ada waktu ya Pak masih ada waktu Pak jadi memang di POJK nomor 11 itu diatur kelonggarannya selama setahun sampai dengan 31 Maret 2021 nah kita harapkan nanti di tahun depan sudah sudah kondusif ya kondisinya ya mudah-mudahan Pak Pak sedikit lagi Pak terkait apa namanya literasi keuangan dan inklusi keuangan ini di sumpah Pak sudah sejauh mana ini perkembangannya baik Pak terkait literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Barat karena ini sifatnya lebih banyak tatap muka Pak ya literasi dan inklusi keuangan ini kita punya yang namanya tim percepatan akses keuangan daerah atau TPA AKD Provinsi Sumatera Barat namun karena kondisi COVID-19 ini maka target-target yang ingin kita jalankan di tahun ini terkendala Pak dengan adanya COVID-19 ini dalam kondisi sekarang kita tidak bisa juga melakukan kunjungan tatap muka langsung dengan masyarakat untuk memberikan edukasi dalam rangka peningkatan literasi keuangan ataupun menjalankan program inklusi keuangan karena mau tidak mau karena keterbatasan teknologi yang ada di masyarakat kita di daerah kita sehingga rasanya sulit untuk dilakukan melalui media video conference misalnya dengan masyarakat yang ada di pedesaan yang menjadi sasaran atau menjadi target inklusi keuangan kita atau literasi keuangan kita jadi belum bisa optimal lah kita untuk TPHKD tahun ini karena mau tidak mau COVID-19 ini sangat banyak dampaknya bagi kegiatan kita yang langsung ke lapangan untuk bertatap muka gitu Pak Eri iya secara online juga susah ya Pak namun secara umum literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Barat masih relatif baik lah kalau yang kemarin program ada ya Pak program baru OJK soal sosialasi keuangan apa itu namanya saya tepat baca belum belum menceritakan secara detail yang ada yang si Malin apalagi itu Pak yang mana ya Pak Pak Eri lupa saya Pak ada itu yang kemarin yang si Malin si Malin kundang yang mana maksudnya Pak ada singkat-singkatannya lupa saya ya mungkin nanti episode berikutnya kita bahas lagi Pak nanti kita dalamin dulu satu lagi Pak terkait BPR ini Pak kalau aturan OJK kan tahun ini itu BPR sudah harus mencapai modal modal inti itu nah untuk disumpar kondisinya seperti apa Pak ya baik Pak memang terkait dengan modal inti ini secara ketentuan itu kemarin sebetulnya paling lambat 31 Desember itu sudah harus mencapai minimal 3 miliar modal inti BPR 3 miliar namun sampai dengan periode itu memang masih banyak BPR kita yang belum memenuhi persyaratan modal inti 3M nah oleh karena itu kami di OJK Sumatera Barat sudah mendorong BPR-BPR tersebut untuk menambah modalnya menambah modal atau pilihan lain yaitu melakukan merger atau menggabungkan dengan beberapa BPR lainnya sehingga dengan penggabungan tersebut modal intinya akan bisa mencapai 3 miliar minimal itu yang sekarang ini kita terus mendorong Pak BPR-BPR yang masih belum memenuhi modal inti untuk segera melakukan merger dan mengajukan permohonannya kepada OJK untuk kami proses tapi sudah sudah banyak juga ya Pak yang merger dari ada ada lebih kurang 37 BPR 40 ya 40 BPR 40 BPR sebelumnya yang yang kita dorong untuk melakukan dari sekian itu baru 1 ya baru 1 BPR yang sudah disetujui dan sudah efektif merger-nya ada 2 BPR yang gabung dan sudah menjadi 1 BPR nah ini yang lainnya sekarang masih dalam proses masih dalam proses dan kita terus mendorong mereka untuk melengkapi segala perseratannya sehingga kita harapkan di tahun ini bertambah BPR yang melakukan merger ini Pak ya semoga BPR kita bisa menjadi BPR yang kuat nanti yang bersaing dengan perbankan umum amin mudah-mudahan dengan pengabungan itu dengan penguatan modal itu maka akan semakin efisien BPR-nya semakin kuat daya saingnya Pak sehingga nanti akan semakin sehat dan semakin berkelanjutan kehidupan apa keberlangsungan bisnisnya dari BPR baik Pak pertanyaan terakhir saya ini lagi Pak Minan soal industri jasa keuangan tadi di tengah COVID-19 ini apa ini Pak strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh perbankan maupun perusahaan leasing agar tetap mampu menjaga performanya dengan target pertumbuhan yang sampai tadi sekitar 50-1% tentunya dengan segala keterbatasan yang ada di masa masih berlanjutnya pandemi COVID-19 ini sepanjang belum ditemukan vaksin ya Pak ya makanya pandemi ini belum bisa kita katakan berakhir nah dalam kondisi tersebut memang kita bisa melihat bahwa mengharapkan pertumbuhan kredit yang optimal memang dalam posisi seperti ini banyak kendalanya tetapi kita berharap kepada industri jasa keuangan yang ada di Sumatera Barat untuk terus melakukan inovasi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi Pak karena dalam kondisi seperti ini memang sulit melakukan penetrasi langsung di lapangan secara head-to-head tetapi dengan menggunakan teknologi rasanya ini masih bisa lah diupayakan untuk peningkatan penyeluruhan kredit jadi kita mendorong kepada perbankan untuk terus melakukan inovasi di bidang teknologinya di IT-nya karena hanya dengan itu untuk kondisi sekarang ini hanya dengan itu bisa melakukan penetrasi ke pasar Pak baik Pak Misran kesimpulan yang saya dapat adalah memang kondisi sekarang ini memang serba menyulitkan mau tidak mau industri jasa keuangan harus memanfaatkan segala inovasi untuk tetap bisa tumbuh dan pertumbuhan 5% itu saya kira bisa sekarang sudah tinggi sebetulnya Pak kalau kita bandingkan rasio pertumbuhan ekonomi yang kemungkinan juga terima kasih banyak Pak Misran sudah bergabung bersama kami dalam program Bincang Bisnis di channel youtube lantam.id terima kasih banyak Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Heri Terima kasih Terima kasih Terima kasih